Nah berita selanjutnya ini Balai Pemjambi melakukan pemusnahan secara simbolis terhadap barang bukti serta temuan obat dan makanan ilegal Hasil pengawasan sepanjang tahun 2019 hingga 2022 Pemusnahan dilakukan dengan pihak ketigo kemudian dibawa dengan mobil angkutan untuk dimusnahkan di wilayah Bogor Wah jauhnya nduh Yang mana beritanya? Ini dia Kepala Balai Pemjambi Alexander menyebutkan pemusnahan dilakukan terhadap barang bukti tidak pidana berupa obat tradisional tanpa izin edar Dan mengandung bahan kimia obat sebanyak 3 item atau 2.564 pieces Di samping itu pemusnahan juga dilakukan terhadap temuan hasil pengawasan Balai Pemjambi sepanjang tahun 2019 hingga 2022 Yang berjumlah sebanyak 3.069 item atau 195.315 pieces dengan perkiraan nilai 761.271.000 rupiah Dasarkan hasil pengawasan ataupun hasil operasi gabungan Balai Pemjambi dengan lintas sektor terkait sepanjang tahun 2019 hingga 2022 Telah terjadi pelanggaran di bidang obat dan makanan dengan jumlah temuan sebanyak 7.374 item atau 422.960 pieces Dan nominal mencapai 1.6 miliar rupiah yang didominasi oleh komoditi kosmetik 35% obat tradisional 31% obat 22% dan pangan 13% Nah, pengusnahan ini dilakukan dengan pihak ketiga Kita sudah menyaksikan tadi Dibawa dengan mobil angkutan untuk dimusnahkan di wilayah Bogor Dan nanti penyidik dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi akan hadir untuk menyaksikan pengusnahan di wilayah Bogor tersebut Lebih lanjut, Alexander menerangkan bahwa kandungan yang ditemukan ini adalah bahan kimia obat yang ada di dalam jamu dan obat tradisional Berupa obat-obatan keras dan lainnya Kemudian juga ada yang berupa kosmetik mengandung merkuri, bahan-bahan berbahaya yang tidak diperbolehkan ada di dalam produk tersebut Selain itu, juga ada beberapa produk kosmetik ilegal yang ditemukan di wilayah Provinsi Jambi sehingga dilakukan pengusnahan Rian Jenjen Dik TV melaporkan